Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Taidi Gusnaidi Zaman Suharto mana punya nyali orang-orang kami Kelompok ejakulasi dini Pocok 1.id Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Atau kami resmi mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020 Dalam deklarasi tersebut ada 8 maklumat kami Yang menyorotis jumlah masalah bangsa Mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM Hingga sumber daya alam Dalam deklarasi gerakan yang dimotori Din Samsudin itu Juga hadir jumlah tokoh Selain Din juga Roki Gerung, Ahmad Yani Gatot Normantio, Rohmat Wahab, Mutia Faridah Hatta, dan MS Kaban Terlihat pula M. Saididu, Revliarun, Esa Nutinursi, Lius Sungkarisma Jumuridayat, Abduhoyamahwa, sampai Amin Rais Menanggapi hal itu Tedi Gusnaidi pun angkat bicara Melalui akun Twitter pribadinya E.T.D. Gusnaidi Selasa 18 Agustus malam Dalam suitan itu dewan pakar PKP itu kembali Mengingatkan analisanya terkait gerakan yang dimotori Din Samsudin CS itu Tweetan itu diawali menjawab balasan akun Ad Dasar Letter Yang menyebut bahwa analisa Tedi soal kami ternyata benar Wak, 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 wak Benar sih dugaan lu Tapi sayang dari semua tokoh gak pernah ada Debat dan diskusi hebat Antara lu dan mereka So, lu baru tahu kulitnya Tedi lantas menjawab Tweetan itu dengan membandingkan dengan zaman Orde Baru Zaman Suharto mana punya nyali orang-orang di kelompok kami Tulisnya Tedi lantas menyinggung delapan Tuntutan kami yang disebutnya jauh dari Kuar-kuar sebelum deklarasi Bahkan aktifis 98 ini menyebut Tuntutan kami itu sebagai Tuntutan panci Sudah lihat tuntutan kelompok kami Isinya tuntutan panci Gak selaras dengan kuar-kuar mereka Sebelum deklarasi ucarnya Dalam cuitan sebelumnya Tedi menyatakan bahwa prediksinya tidak pernah meleset Analisa gue gak pernah meleset Deklarasi kami mirip launching gede ayam bakar kan Kata dia Tedi menyebut Tuntutan kami sebagai tuntutan panci Lantaran semuanya bersifat normatif Dan tak ada hal yang baru Tak segahar kuar-kuar yang mereka buat Seolah-olah ada hal yang besar jelasnya Ia juga menyebut bahwa tuntutan dalam deklarasi kami Itu hal normatif yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan DPR Tidak ada satupun yang menonjol Kelompok ejakulasi dini Napsu besar kemampuan minus Kata dia Ingin terlihat besar tapi nyali di bawah rata-rata Keinginan tidak selaras dengan nyali sindirnya Tedi lantas mengukap bahwa deretan orang-orang yang melahirkan kami Itu hanya bisa diam saat banyak penyimpangan terjadi Di rezim Soeharto berkuasa Di rezim Soeharto banyak penyimpangan terjadi Tapi orang-orang ini tidak punya nyali Melawan Soeharto Ucarnya Tapi berdida di era Jokowi saat ini Yang menurutnya sangat toleran Sehingga membuat orang-orang kami berani berteriak Eh ternyata Mereka masih tidak bernyali juga Lanjut Tedi Tedi juga menyebut bahwa kami adalah sekumpulan orang Tak bernyali Tapi bernapsu besar Dan hanya saling menunggu satu sama lainnya Untuk memiliki keberanian Makanya tuntutannya pun tuntutan bangci Gue yakin banyak pemucin Jokowi yang kecewa dengan kelompok kami Kata dia Tedi lantas mengulang pernyataannya Yang mengibaratkan kami sebagai Remahan biskuit yang jatuh dan tersapu Tentu mereka gak bisa berada di meja makan Bersanding bersama kopi dan teh Remahan hanya bisa menonton Sebentar di balik pengki Sebelum masuk ke dalam tong sampah Tandasnya Sementara itu PA212 pastikan kawal terus kami Sampai tuntutan dipenuhi Waspadai kong kali kong politik Wasekjen DPP PA212 Novel Bamumin mengatakan Pihanya terus akan mengawal pergerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami yang telah menggelar deklarasi pada Selasa 18 Agustus Kami sendiri sebagai gerakan moral yang berjuang Demi mewujudkan masyarakat Indonesia Sejahtera Segala upaya oleh siapapun untuk memperbaiki dan menyelamatkan bangsa Kami dukung Ada pun PA212 tentunya akan mengawal Kemana langkah kami? Kata Novel kepada pojok 1.id Rabu 19 Agustus Dukungan PA212 kata Novel tidak akan surut Dalam perjuangan menegakkan keadilan Termasuk terus mendesak Pemerintah dalam mewujudkan 8 tuntutan kami Yang telah dideklarasikan oleh sejumlah tokoh nasional Sampai tuntutan 8 poin oleh kami Agar benar-benar berjalan tak tergerus oleh tawaran-tawaran Menggiurkan demi kepentingan politik mungkar ini Rezim ungkapnya Sebelumnya deklarasi kami dikelar Dituguh proklamasi Menteng Jakarta Pusat Selasa Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut Diantaranya Din Samsudin, Gatot Nurmantio, Rebli Harun, Saididu Roki Gerung, Insalutin Usi, dan Ahmad Yani Kami adalah gerakan moral rakyat Indonesia Dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya Kedualatan negara terciptanya kesejahteraan rakyat Dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kata Ketua Komite kami Ahmad Yani Saat membacatan jati diri kami Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!